Nah, tiba-tiba ada orang menanam saham, gitu ya. Ya, itu terus harus berubah. Oke, 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 oke. Itu bisa, Jis, kalau misalkan di tengah jalan kayak gitu, ketika daftar merek, itu bisa diubah. Jis, para pelaku usaha kita nih ya, kan ada yang UMKM, yang dia itu UMKM-nya itu masih atas nama pribadi lah. Dan ada juga yang dia masih, sebetulnya kelasnya masih UMKM, tapi udah berbadan hukum, kayak jadi CV, atau jadi PT, gitu ya. Nah, dari yang milik pribadi ini, perseorangan, ataupun yang udah berbadan hukum, itu kan ada tuh yang minta jasa kita buat, apa, didaftarin merek tuh. Kira-kira dari dua kondisi ini, mana sih yang sebetulnya lebih bagus gitu untuk daftar merek? Nah, ini jawabannya tergantung. Tergantung, gimana nih? Gimana nih? Soalnya kan kalau ngomongin berjening ya, kalau ngomongin posisi, kayaknya yang berbadan hukum ini lebih oke, gitu kan? Udah berbadan hukum lah, gitu. Iya, iya, iya. Pertama, ini dulu, kita bisnisnya udah PT atau belum? Atau udah CV atau belum nih? Oke. Bisnisnya dulu, sebelum ini kan? Kalau misalkan ternyata belum, belum jadi PT, gitu kan? Terus, kita nggak tahu daftar PT-nya kapan, daftar CV-nya kapan, ya daftarnya harus sampai pribadi dulu aja, nggak apa-apa. Oh, karena mungkin kebutuhannya mendesak terhait dengan merek? Iya. Tapi kita tuh sebetulnya pengen juga nih jadi PT atau jadi CV, gitu ya? Iya. Tapi kebutuhan yang mendesaknya ini adalah merek dulu. Mereknya dulu. Nggak apa-apa ya, dari kita menggunakan perseorangan? Iya, menggunakan nama pribadi dulu. Karena ada WM Time yang mungkin tidak membutuhkan PT atau CV, gitu. Maksudnya, untuk di lab pelawak, kita perorangan dulu aja deh, gitu. Nah, biasanya kan CV atau PT itu terkait dengan kerjasama, ya. Terus, kepemilikan yang banyak, gitu ya. Misalnya, owner-nya banyak, lah. Sahamnya banyak, gitu. Sahamnya dibagi ke beberapa orang. Sehingga harus dibagi, sehingga harus dibuat PT dan CV, gitu. Biar jelas lah, ya. Iya, kebutuhannya seperti itu. Jadi, ada UMKM yang, aduh, saya perorangan aja udah jalan nih. Untuk PT dan CV nanti dulu deh, gitu. Tapi, takut ditiru si brandnya. Yaudah, didaftarin gue aja mereknya, gitu. Oh, berarti sebetulnya, kalau ngomongin urgensi gitu ya, sebaiknya kalau udah kita memulai bisnis, sebaiknya udah daftar merek, ya. Udah daftar merek. Kalau ngomongin urgensi, pentingnya, apa namanya, membentengi ataupun menyelamatkan nama merek bisnis kita, nih, ya. Benar. Karena kalau PT dan CV itu bisa nyusul, lah. Artinya tergantung keperluan kita, lah. Contoh, nih, bisnisnya yang bisa produksi sendiri, lah, ya. Misalkan, kita produksi makanan ringan. Yaudah, jualan makanan ringan dengan nama merek yang sudah kita tentukan, gitu. Tidak ada urgensi PT atau CV, gitu, ya. Oke, 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 oke. Baru ke depannya, kalau misalkan memang udah maju bisnisnya, mau bikin pabrik, itu kan harus PT atau CV, lah, minimal. Iya, iya, iya. Ya, badan hukumnya. Baru itu nanti didaftarkan tuh PT atau CV-nya, gitu. Iya, iya. Berarti kalau kayak gini, Jis, menurut saya, itu kalau ngomongin lebih baik mana ketika daftar merek, apakah itu perseorangan atau udah jadi PT atau CV, menurut saya, kayaknya ketika masih perseorangan, itu udah penting banget, nih, daftar merek. Nah, untuk bisnis yang berkembang, ya, dari perorangan ke PT, itu, ya, daftar merek duluan nggak apa-apa. Karena bisa diganti si pemiliknya, nih. Misalkan, bikin merek, misalkan, Kripik Raden, misalkan. Saya bikin merek Kripik Raden, nih. Kemudian, 10 tahun menurut datang, maju bisnisnya, nih. Dibikinlah PT, PT Kripik Raden. Nanti di alihkan namanya bisa. Oke. Bisa, nggak salah, gitu. Tapi, ada juga bisnis yang dari awal memang sudah PT. Iya, sih. Dari awal udah PT, ya. Iya. Karena modalnya gede, lah. Modalnya gede, dan memang bisnisnya itu berbasis tender, berbasis kerjasama, di mana PT atau CV ini menjadi syarat. Bisnis dia beroperasi. Iya, iya, iya. Berarti kalau kondisinya udah PT, mah, harusnya mudah banget dong buat, apa namanya, daftar merek. Karena secara modal mereka punya, kan. Betul. Gitu. Lagian juga, kalau PT itu nggak segera di, ibaratnya apa ya, dilindungi nama PT-nya, gitu ya. Iya. Nama brand-nya, gitu. Jangan-jangan nanti bisa diambil orang, gitu kan. Benar, benar, benar. Itu kan, masa udah badan hukum, itunya kita harus sengketa lagi nama brand, gitu ya. Kan nggak lucu, gitu, kalau udah PT, gitu. Nah, itu ya, jadi yang pertama itu dilihat dulu nih, bisnis kitanya udah PT atau belum, gitu. Ya, karena ada yang memang memulai bisnis dari perorangan, ada yang memulai bisnis sudah langsung PT, gitu. Karena memang untuk syarat dia beroperasi lah, bisnis dia jenis yang membutuhkan PT, gitu, atau CP, ya. Ya, kalau teman-teman itu tau lah ya, misalkan bisnisnya itu kerjasama dengan PT-PT yang lain, gitu ya. Itu ya paling mudah jadi PT juga, gitu kan. Benar juga. Wajiblah, karena kebun desain aja kita dapet orderan ya, dari kawasan lah, kawasan industri ya. Dia itu PT pabrik. Dia malah menyarankan, mas bikin PT dong, gitu. Iya, iya. Soalnya biar kerjasamanya enak nih, gila-gila gitu. Kalau misalkan bisa aja dapet proyek ya, perorangan, cuman dia bilang banyak potongannya, terus tidak fleksibel lah di PT dia, gitu. Iya, iya. Ibaratnya si PT itu juga kan dia harus nantinya ngurusin pajak ini, pajak itunya, pajak lainnya. Jadi lebih rumit lah ke si PT itu kalau meng-hire kayak semacam influencer, kayak gitu ya, ataupun freelance, kayak gitu, gitu. Mereka lebih agak ribet lah menurut mereka, gitu. Iya, jadi yang pertama itu, kita rekap lagi nih, tergantung kalian bisnisnya udah PT atau belum, gitu ya. Kalau misalkan belum, dan tidak terpikir untuk menjadi badan hukum, PT atau CP, ya datarin dulu aja ya, daripada nanti keburu diambil sama orang merknya. Benar, 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 benar. Nah, yang kedua adalah tergantung kepemilikan bisnisnya. Oke, tergantung kepemilikan bisnis gimana? Iya, misalkan jika pemilik bisnisnya lebih dari satu, usahakan itu bikin CV atau PT dulu. Oke. Bikin badan hukum dulu. Nah, biar si bisnisnya ini atas nama PT, PT-nya ini ada urayanya, dimiliki oleh si A, si B, si BC, si D, gitu. Oke, oke, oke. Kalau misalkan yang pemilik, kita nih sama teman-teman misalkan gitu ya, modal nih. 30, 30, 30 persen, gitu ya. Ya, patungan. Kalau patungan kayak gitu ya, dibagi rata misalkan ada tiga orang atau empat orang misalkan kayak gitu ya. Dipukul rata lah. Ya, jadi kepemilikannya itu ya, empat orang itu ya. Ya. Karena kalau daftar merot ini tidak bisa, atas nama siapa nih, gitu. Nah, harus satu orang ya. Iya, atas nama siapa nih. Pemiliknya ada banyak, gitu kan. Dan pasti terjadi keributan di sini. Atas nama saya aja, harus nama saya aja, gitu gitu. Sedangkan ini wajib rata, nih ya. Nah, itu. Sehingga lebih baik itu wajib pakai nama badan hukum. Ya, benar, benar. Biar tidak ada keributan di situ. Benar, 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 benar. Jadi, atas nama PT ya ketika berkarenya. Atas nama PT. Baru nanti di dalam SK PT, itu apa ya, surat keterangan lah ya. Nanti ada kerinciannya bahwa PT ini dimiliki oleh si Asbis. Jadi, lebih jelas lah. Sedangkan kalau perseorangan itu ya, misalkan dimiliki oleh satu orang lah. Dia yang merintisnya misalkan kayak gitu ya. Ya. Gak masalah. Padahal sendiri, misalkan merintis sendiri, akhirnya di daftaran sendiri gitu. Ya, gak masalah ya kalau kayak gitu ya. Gak masalah. Itu pakai nama pribadi dulu, misalkan. Baru nanti ke depannya mau diganti, terserah itu. Nah, gitu teman-teman. Jadi, yang kalau bisnisnya patungan tuh ya sama teman-teman, itu usahakan ya udah berbadan hukum kalau mau daftaran merek. Benar. Soalnya nanti itu jadi masalah tuh. Ya, mending kalau ada yang mau ngalah, 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 ngalah. Itu kan cuma, itu hal yang sulit banget tuh ya. Ya, sebenarnya bisa dikompromikan lah. Misalnya, yaudah atas nama kamu, tapi sebenarnya ini atas nama berbapak gitu. Cuma, kadang ada, tetap aja lah ada rasa, gimana ya, ini kok atas nama dia gitu. Iya, 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 iya. Dan kita juga belum tahu apakah orang ini berubah atau enggak, bisa jadi jahat nanti. Iya, gitu. Ya gitu, kadang tuh orang tuh seiring waktu ada, suka yang ada aja yang berubah gitu ya. Terutama kalau uangnya udah gede. Terutama itu, terutama itu. Ya kalau teman-teman sering dengerin podcast soal bisnis, cerita-cerita bisnis, itu banyak kejadian-kejadian gitu ya. Sengketa, misalkan patungan dua orang, memuang tiga orang, ayamnya bubar gitu. Itu yang lucu salah satunya, bukan lucu sih ya, yang kakaknya si Jero Maupolin tuh. Oh iya. Yang kasus, padahal dia bilang, ini kan patungan ini berapa orang-berapa orang, ini tuh orangnya tuh baik katanya. Kalau tahu, niop semua uangnya katanya kayak gitu. Iya, yang ini ya, yang merintis, menanti. Iya, menanti. Iya, menanti. Kayak gitu. Nah, lanjut yang ketiga nih. Oke, apalagi ini. Yang ketiga ini mirip-mirip yang kedua sih, masalah kepemilikan. Tapi kepemilikan ini munculnya di tengah-tengah bisnis gitu. Oke, di tengah-tengah, bukan di awal nih. Iya, bukan di awal. Jadi misalkan, teman-teman udah daftar nih atas teman pribadi, nah tiba-tiba ada orang menangam saham gitu ya, ya itu terus harus berubah. Oke, 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 oke. Itu bisa jis, kalau misalkan di tengah jalan kayak gitu, ketika daftar merek, itu bisa diubah? Bisa, bisa dirubah. Dari nama pribadi menjadi nama badan hukum, PP, bisa. Bisa dirubah ya? Bisa, bisa dirubah. Cuman kita belum, tahu tutorialnya belum bikin nih. Belum ada yang order, teman-teman kayak gitu ya. Belum ada order yang merubah lah. Udah, baru merubah status kepemilikan tuh ya? Ya, bisa itu dirubah. Bahkan dirubah dari PT A ke PT B bisa. Oh, iya, iya. Merknya dijual ke PT B, kayaknya dirubah gitu, bisa. Oh, iya, iya, iya. Kayak apa ya, PT apa ya? Kayak misalkan Nokia, dulu tuh PT Nokia misalkan gitu ya. Ya. Karena satu lainnya dan lain hal, akhirnya Nokia gugur sama persaingan, akhirnya dibeli sama PT Android misalkan kayak gitu ya. Ya, bisa itu kayak gitu. Jadi, pindah nama tuh kan. Pindah, pindah kepemilikan. Pindah kepemilikan gitu ya. Dan mungkin daftarnya mau diubah juga tuh kepemilikannya kan gitu ya. Secara merek tuh kayak gitu, oke, 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 oke. Nah, Jis, kalau ngomongin kelemahan nih, kelemahan, apa namanya, daftar merek menggunakan persaorangan, nama pribadi, atau menggunakan nama PT, itu ada nggak sih kekurangannya sendiri gitu? Kekurangannya, yang perorangan nih, yang perorangan kekurangannya itu tadi. Kalau misalkan nanti bisnisnya jadi PT, maju, terus berubah jadi PT, kemarin kita harus ngurus lagi. Ada ribet-ribetnya lah ya? Ya, harus bayar lagi, ya. Ngurus lagi, bayar lagi, gitu ya. Terus yang PT juga nih, yang PT. Kalau misalkan kita datang atas nama PT, otomatis, yaudah, otomatis merek itu ya atas nama PT. Kita nggak ada nama kita di situ. Dalam artian kalau PT kan, kadang kita bisa menjual saham kita gitu. Kita bisa lepas dari PT itu gitu. Ya, misalkan teman-teman bikin PT, apa ya, PT.detik.com misalkan. Itu kita bisa, ah, kita mengundurkan diri dari detik.com, padahal dia pendirinya gitu. Benar, 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 benar. Contohnya kayak Tokopedia, Pak Nadim kan jadi menteri. Dia mengundurkan diri dari Gojek, dari Gojek ya. Pak Nadim dari Gojek mengundurkan diri, padahal Pak Nadim ini yang mendirikan si Gojeknya. Iya, benar. Ya, katanya sih menjual banyak sahamnya dari Gojek, cuma nyisain 3% kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya? Ya, nah itu. Jadi, walaupun itu mereknya dibangun oleh kita, ya kalau PT-nya dijual, yaudah mereknya juga atas nama PT lagi. Kita nggak punya hak lagi gitu di merek tersebut. Benar, benar. Padahal secara sejarah gitu ya, pendirinya ya kita misalnya. Ya, kita hanya numpang sejarah aja. Tapi untuk kedepannya, ya kalau misalnya kita udah nggak punya saham di PT tersebut, yaudah terjual sama merek-mereknya gitu. Benar, benar. Kalau PT-nya, apa namanya, umum besar gitu ya, menjadi korporasi tingkat dunia, misalnya apa ya istilahnya dulu tuh ya? Unicorn. Unicorn kayak gitu ya. Ya, banyaklah kejadian yang perusahaan itu dibeli atau diakuisisi lah. Misalkan, apa ya, brand-brand yang kecil-kecil ya, yang diakuisisi. Banyaklah. Misalkan, kebonisnya nih, mau akuisisi merek orang gitu ya, atau bisnis orang. Otomatis kalau misalnya udah PT, bisnisnya dibeli ya berarti sama merek-mereknya dapet gitu. Benar, benar, benar. Udah sama hak patent namanya. Ya, udah. Jadi, kita nggak bisa menggunakan nama itu lagi. Ya. Meskipun secara sejarah kita adalah pembuat nama tersebut. Nah, itu benar. Benar-benar. Jadi, ah, itu kan nama yang saya buat tuh, Gojeng misalnya, kata Adi Makarin kayak gitu ya. Tapi karena dia udah jual, ya nggak bisa dong gitu. Benar. Dia menggunakan lagi, nggak bisa mengugat lagi orang udah dijual gitu. Ya, gitu. Jadi, udah sepaket dengan PT, jadi apapun yang terjadi di PT, yaudah gitu. Itu menjadi haknya si PT ini gitu. Benar, 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 benar. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Terkait dengan daftar merek menggunakan nama perseorangan atau nama pribadi dengan nama PT, kayak gitu. Gimana, teman-teman? Lebih suka daftar merek yang perorangan atau yang udah PT? Kayak gitu ya. Ya, itu tergantung. Kalau modal yang gede, kita sarani yang udah PT mungkin kayak gitu ya. Iya. Kalau teman-teman masih perseorangan, ya nggak usah maksain jadi PT dulu gitu. Ya, daftarin dulu aja mereknya, biar nggak dicuri orang. Nah, itu. Amanin dulu, sebetulnya mereknya kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Kalau suka dengan video ini, silahkan di-like, di-comment, juga di-subscribe. Serta kalau misalkan teman-teman pengen ngamanin nama merek nih, Jis. Nah, teman-teman bisa langsung WA ke nomor yang ada di bawah ini. Oke. Langsung bilang aja, mau daftar merek? Itu ya. Mau atas nama pribadi bisa, atas nama PT, atas nama PCP bisa. Dan kalau misalkan teman-teman nih, baru apa namanya, mau bikin PT, terus belum ada logonya gitu. Bisa juga. Bisa juga. Sekalian, misalkan, saya mau bikin logo nih, buat perorangan bisa, buat PT bisa, ya PCP bisa gitu ya. Bikin logonya, terus mau sekalian pendaftaran mereknya bisa juga. Atau logonya saja bisa. Ya, tergantung kondisi teman-teman ya. Budgetnya mau yang mana dulu nih, disesuaikan aja lah. Ya, itu. Tinggal kontak nomor WhatsApp yang ada di bawah, kayak gitu. Kita nego-nego aja lah ya. Betul. Kayak gitu, sesuai dengan kondisi teman-teman. Oke, sampai disini aja video kita. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Sampai jumpa di vlog kita selanjutnya.